Terima kasih telah menonton 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 coba, ini coba aku pinduh, jito horormu ya boh teman-teman ini ngomong jito yang begini, telet ya boh, jito ini, ayo wismari? wismari, cepet ya pantas terahum, masih ngurung-ngurung ngurung-ngurung wismari, kerasa gak berinding, belas gini aku jadi kejadian ini sih wismari ya segurungnya aku nikah ya tas-tasan lulus lah jadi kejadian ini, kalau om aku lebak lebak timur mula harusnya om yang dingkoni almarhum semih untuk kejadian semih itu adiknya almarhum almarhum semih itu adiknya yang lulus itu pantamu, pantamu iya jadi itu yang itu yang itu loh yang keterbalangan mental kebutuhan khusus ya kebutuhan khusus yang yang modelan yang ini kan mesti gampang dimeluhi gampang dimeluhi jadi om aku om aku yang sebelah sisi itu yang tinggoni mbakku itu kan yang ini memang gak enak jadi lulus almarhum mbakku mbak wedo itu sering bawang putih lanang mesti dicantel itu dapur jadi kain putih dicantel itu kain putih dibungkus jadi dibungkus bawang putih lanang itu dibungkus kain putih jadi aku sih gak aku awal gak sepiro ngereken halal aku gak sepiro ngereken jadi ya wislah itu mungkin tak anggap orang kejawen orang bian seneng aning akhirnya ee oleh seberapa tahun setelah mbakku gak ada aku itu mempertanyakan ke mbakku mbak Ari itu itu loh mbak ini mbak Ari ini buat apa sih gak tahu nenek nenek dulu katanya sih ee banyak yang kayak setan-setan itu yang nyedih semial mahrumah itu mau itu loh karena duk kuno kan duk kampung kuno duk lepat timur kan seake tanah kosong terus tambak-tambak di seke seke remaja semuanya itu sering dijak melaku-melaku seperti entah itu mari maghrib sore lah kegawa atau kuno ini serius setelah maghrib bukan maghrib tapi setelah maghrib itu sering dijak melaku-melaku biar dia itu kan ya apa murah dewa ya mesti misu-misu amuk gak jelas jadi mungkin waktu itu refreshing lah iya lah cek gak cek gak cek gak semuanya melaku-melaku lah saking sering intens dijak itu akhirnya dimelohi barang-barang itu dan suatu kejadian setelah itu sebelum itu semu itu ada yang yang ada yang meninggal jadi bengi waktu itu udara ya gak terlalu deras cuma gremis nah aku itu gak bakso aku makan bakso kalau di ruang tamu itu yang ngarepi kamar itu kalau aku itu aku makan makan, biasanya biasa makan itu waktu itu gak salah sekitar setengah sore kok sekitar setengah 10 jam 10an kalau setelah makan, tak baliknya aku juga ngomong untuk dapur itu mau jadi pintu dapur itu ngarepi kulkas jadi kulkas itu begitu membuka ini jadi seperti itu ada pintu dapur ini otomatis aku juga membuka pintu ini buka pintu ini terus aku juga membuka ini kan seperti ini meskipun ada di luar ini kan seperti ini seperti seperti ini itu kebetulan ada orang yang berada orang yang berada seperti itu yang berada di rumah jadi senden ini kalau ini bagian berhenti apa pakaian itu lusuh kotor kotor dan seketika itu aku langsung melayu di rumah sebelah jadi aku ngomong untuk orang tua aku di rumah rumah waktu itu waktu itu abesku mulai mulai kerja jadi mulai bangi akhirnya gak gak ada apa-apa ini jadi temen ini jadi sebenarnya abesku itu waktu itu MS ya MSku mamaku itu dia ngerti asli ini maksudnya aku mungkin dulu dulu aku sering lah sering sering aku cuman jadi aku gak kaget tapi langsung abesku langsung melayu karena memang dia menganggap aku aku gendeng maksudnya aku hasil halusinasi ngapain yang orang tua aku ngejar gitu loh marahnya terus setelah itu memang abesku kan kejauhan jadi waktu itu sempat diteluk cari munggah yang diukur di bubur itu akhirnya jadi melayu berhenti untuk gudang-gudang itu kejadian itu memang cepat sih tapi dengan kejadian itu aku langsung ya trauma ya jadi aku selama 2-3 bulan aku turun di abesku di abesku di abesku maksudnya yang jajaran karena aku mengganggu kunung jadi aku gak mengganggu abesku mana mas aku pindah aku pindah pindah abesku turun selama 3 bulan terus akhirnya ngulik kejadian jadi anak kejadian itu juga gira setiap dari padangnya kau setiap turun abesku dengan cani aku karena aku turun abes abes 2 bulan aku sudah di siji aku esok mulai bengi mesti kekunci karasi mesti kekunci jadi aku ya apa caranya aku kembali turun tapi aku anak kejadian karena selama ini aku turun di sini dan kejadian itu yang mengalami jadi bengi jadi itu juga gira sih mesti mulai jam 10 setelah aplos gantian di sini gak bengi-bengi banget ya berarti ya iya cuman waktu itu jam sekitar jam sejelasan jam sejelasan setengah rolas kemudian ada bal-balan jadi karena penumbuh-umbuh aku mau ngijak menisuk air subuh sampai nampaknya budal kerja sampai aku cek orang atas orang nggak ngubah maksudnya nggak ngumbah sorong kan orang mesin cuci karena aku kan isuk air orang tarik geleng terus mipi njemur kan mipi mipi-mipi 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 enggak itu dikur 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 terus jadi mipi-mipi mipi-mipi maksudnya aku enggak aku pesan kesel mipi-mipi jam sulas sampai sekitaran jam sengah sijian nah begitu aku ya enggak enggak aku di kamar mipi-mipi itu mipi-mipi di kamar kok susu-susun sekitar aku tidak apa-apa enggak enggak apa-apa pertama aku aku inget aku pucat kudeng kudeng apa-apa enggak 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 terus aku ngerikan aku TV untuk balpalan itu cerita enggak 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 yang pernah di itu enggak enggak apa ini aku curiga akhirnya dia ceritalah cari itu di kamar nomor seluruh itu ada orang yang ada ngulon taruh ini loh taruh ini loh itu tapi enggak 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 tapi enggak 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 jadi dia membelakangi membelakangi jadi enggak ketok wajah tapi aku ketok waktu itu pas yang orang wastafel itu memang jadi pucat ketok jadi aku membelakangi ngelapih tangan ini tapi teka buri dia enggak teka buri jadi cok pakaian itu enggak sedot di jemur akhirnya enggak enggak apa cok mungkin sampai an si anyar begini kenalan ya terus enggak lama kok enggak lama itu sekitaran 10 menitan setelah cok gondol cerita semih itu ngerit-ngerit terus cok gondol kaget dong karena dia kan enggak tahu untuk penggondok gue sakit lagi berapa minggu akhirnya loh leh apa itu mbak semih biasa cok enggak tapi ccg kayak jadi kayak apa ya koden bukan kayak orang yang disiksa apa sih kelaran kayak kelaran kayak disiksa oke terus setelah itu enggak ingin dong ada bolongan pintu pintunya kan ada kuncian ini cuma tidak tutup slot tidak cintanya jadi kayak di almarhum nggak ngerasainya ngerasainya pada ngelakuin jambara kubur kayak diseret jadi jadi aku posisi 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 ngerasainya lakuin kan segala aktivitas bisa jadi kayak diseret diseret aku aku terjadi hal-hal yang enggak enggak terus akhirnya aku sama sebelah ngomong untuk MS sebetulnya pas turun terus nggak apa-apa apa-apa aku menang itu berkelanjutan sampai sekitaran setelah adhan itu baru turun dan setelah kejadian itu begitu itu nombakku kan menggunakan mbakku akhirnya emang melok bujuhi bukan sekolah itu aku cerita nombakku Mari ini kemarin dilihatin di dapur terus cak gundul itu di atas di kamar nomor dua akhirnya mbakku cerita mbakku cerita-cerita itu bahwasannya iya kenapa alasannya nenek itu dulu almarhum nenek itu dulu selalu naruh bawang putih lanang duduk bawang putih biasa bawang putih lanang memang digaing nangkal hal ini eh kayak gunting lanak unu bukan bukan bangkuan jadi bawang putih lanang ternyata aku waktu itu dari wong sing cerita memang digaing ngeek uniku terutama kuntilanak tiga w nangkal memang mengusir biar dekak nyaman gak ngerti wong jawa kan memang memang ngunu makri 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 nguniku dan kejadian itu aku terus sampai gak nguniku cemih seiki almarhum cemih jadi dia itu selalu diganggu setelah itu oleh berapa bulan itu kan temen kan cemih itu intensin dulu loh setiap malam setiap malam ngunu terus akhirnya diceluknya wong toko menduro kiai di celuknya kiai jadi di koma itu sempat digelapi di kb tidak boleh cahaya wih nyancur waktu itu kiai itu gak ngerti wong telu maksudnya kiai itu ngerti wong telur maksudnya kiai itu gak ngerti wong telur jadi wong telur itu ada botol dia gak ngerti botol botol belingun itu kb ini itu papat ternyata dari dialognya aku ngerti aku ngerti dulu ya duduk aku yang komunikasi ya maksudnya itu mas kuipar itu kalau begitu bagus itu secara komunikasi dan mereka komunikasi ini ini awal mulai teko iki posemi eh eh teko ngundang atau teko tambak-tambak itu jadi kenapa kok selama iku semiku selalu ngini loh ini mesti orangnya iyo jadi dia tak dulu itu mesti ngini mesti ngini karena dia ini dua orangnya kecilik-cilik terus eh di kamar itu ada orang yang berjalan jadi ngomong gini jadi orang yang berjalan di kamar itu itu yang nganuhi anak yang sampaian yang ganggu aku jadi seperti itu akhirnya dengan jadi setelah itu ya wik iya gak ngerti ya di dungani, carinya sih di lepok nair, di bawah laut bawah tuanku sempet reda sempet reda sempet, sempet maksudnya gak ganggu gak ada gangguan itu gak ngetok lah ya sampai beberapa bulan jadi sampai beberapa bulan itu gak ganggu tapi setelah itu eh ngunuh mana? hmm ngunuh mana? itu pas almarhum sumis gak ada? ada, si An, si ada jadi sempet balik, balik mana ini? kamu ngerti? ngomong apa? eh, abis karo kia itu dewi maksudnya, nengok dewi jadi ditelepon aku ngomong ini ada hal ini mana? kegangguan mana? abis balik, abis laporan abis aku laporan akhirnya ngomong pak, aku gak merikau akhirnya disusul karo iparku sama duro disusul nama waktu itu, memang ditentuknya hari karo malami jadi ada hitungannya dewi dia itu komunikasi jadi padahal sampai kia itu komunikasi saya tadi gak ngerti oke eh sehingga aku gak sehingga sampai maksudnya sampai aku koden saya tadi ngomong aku ceritanya abis almarhum abis ini ngomong gini ini gak ngerti jadi ceritanya abis abis gue, abis gue, abis gue abis gue, abis gue semih itu tetap diganggu sampai sampai yang anunidei yang anunidei yang anunidei karena dia itu kayak gini loh aku jago yang anunidei yang anunidei diganggu manusia lain bukan ya apa ya kasarannya itu ada ikatan aku ada ikatan kontrak kalau yang anunidei oke kenapa yang anunidei yang anunidei oke oke dikunci loh ya ada ikatan sudah dimilikku iya iya soalnya aku sudah perjanjian perjanjian kasarannya itu lah kasarannya itu anjing aku belum berhenti serius jadi kenapa jadi gini dong kenapa dia ingin ceraku si Iki mau waktu itu loh waktu itu si Iki mau si Iki mau si Iki mau si Iki mau ngincer aku karena aku sering ngasar di sini oke karena gini mas sering misu mas jadi ada tamu ada apa mungkin orang-orang ini sering jadi pernah lah aku tidak misu teriak-teriak ada tamu bahkan ada pengajiannya itu misu-misu jadi sempat sempat aku mangel lah entah itu waktu itu fisik mungkin aku secara kesel dia gak sabar menghadapi orang yang berkebutuhan musuh jadi aku tuh ngelaku ngelaku kontak fisik jadi dia gak terima kenapa kenapa si Demetik mau kenapa 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 jadi jadi si Iki aku mau ngomong sampai anak sampean sampai karena karena mbak Iki itu di itu 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 aku jadi itu dan setelah aku dikosongi jadi semenuk kuno aku tinggal di rumah tengah aku tinggal di rumah tengah duduk yang melek yang sama satu lantai aku tinggal di rumah kalau aku mau cuman masalah cedengnya itu jadi semenuk kuno itu tapi lewat buri jendeng itu lewat kuno jadi kadang aku posisi jendeng ya maksudnya perinding dan lain sebagainya jadi aku setiap kamar mandi sepertinya dikatakan nama itu ya ini ruang tamu ruang tamu itu itu pintu itu pintu pintu kamarnya ah ah oke itu pintu itu pintu itu pintu iya yang burung itu pintu itu pintu ini pintu lain itu dari dari itu dari masalah jadi t tourism jadi itu kayak nyonya, itu kayaknya tetap nyonya kadang aku kalau masih kebengen aku nyonya sama mas nyonya sama gudangarepoma aku mati kan sepi, karena uang aku nyonya kan begitu kan kalau nyonya ada yang ada jadi aku ya cahaya, ya besok nyonya akhirnya itu berlangsung mulai dari 2007 sampai 2011 sepuluh tahunan ya? iya serius kamu pernah enggak pas pahaya kan Semihwis emas Dewi nih kamu pernah enggak sama samping terus kan nguyuh di belakang terus ada Semihwis di ruang tamu ini iya serius jadi ini ini pintu itu dikunci pintu itu pintu apa ya? pintu kamarnya? pintu itu ada dua mas jadi emas itu kan ini rumah emas itu yang ada Semihwis jadi ruang tamu samping ruang tamu itu itu kamarnya Semihwis jadi kalau dikunci-lunggu itu itu kamarnya Semihwis terus emas itu samping rumah itu itu ada emas ada emas? gitu oke jadi Semihwis itu ada emas yang ini di jen di jen di jen di jen jadi emas itu kan gak keramut mas? kotor, lantai ini di kamarnya di kamarnya Semihwis itu cuma kamar dan tidur 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 apa itu? apa apa itu? apa itu? kamu berkata? terses 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 ee terses 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 itu benar ya? bentuk bentuan itu benar ya? itu benar ya? terus, itu benar mbak Semi yang berlalu aku kaget dong akhirnya aku dikunci pada lo kemana? dikunci, jadi aku langsung begitu langsung tak parah ini, maksudku tak akan melebu tapi baru aku berubah aku mau berubah ini apa sih? bukan aku, karena Semi takutnya dia disusupi jadi kerasukan lah ya? kerasukan setan aku mau jadi waktu itu Semi itu gini gini, tak gambarnya Semi aku gak ngerasa nelek gitu gak ngerasa nelek kesampean ngerti ini apa ya? ada banyak minyak itu rambutnya tipis-tipis rambutnya tipis jadi rambut polwan tapi tipis gota tipis buta tipis terus dia itu kuru kopong kayak jadi virus ya virus kena kulit dari tulang jadi Semi kan pendek sih iya meripati itu karena kurus kan jadi meripati itu dia keluar maksudnya menonjong dia kan dia jadi begitu aku tak tak usik maksudnya tak ngun tapi aku ingin ini ini akhirnya aku gak wani tak jarno lawang kuno tak tutup tak tutup aku nyeluk emes akhirnya kebetulan mbakku tak bunuh maksudnya pasal aku si sore kok ya antara pokoknya kejadian itu gak gak terlalu larut malam antara jam 9 sampai jam 11 mesti jadi akhirnya di dilepoknya sampai mbakku ayo masuk 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 akhirnya di bawah melebu mbak Ariku marhumiku di bawah melebu loh kok gak kamu kunci sih loh kunci aku mau kuncinya di luar kok dan mbakku waktu maksudnya ngelepoknya itu seperti selotan pak mbak ujah jatuh semua jatuh semua jatuh semua itu seperti selotan akhirnya logika aku sampai sekarang pun jadi aku sekarang tak ngalah akhirnya mulai kejadian saat itu tak 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 aku pernah pas nama itu pas dolin nonton tv ngarep itu terus terus di samping kan di semis terus awalnya misu-misu itu jatuh 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 kalau mesti ngomong itu jatuh jatuh pintu itu dak dak karena aku sebiasa ngomong itu kan aku gak kaget ya dak 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 mbak tua apa enggak pokoknya pintu dak 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 apa sih semis karena aku penasaran lalu 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 ternyata aku lalu jadi aku senang aduh jadi dia mengiksa dirinya sendiri lalu 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 dibuka sampai lalu semis terus 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 aku panik aku mau lewet semis kan gak bisa ngomong ke sih ya pengi-pengi itu nembang loh aduh aduh bayangnya nembang apa ya nembang cowok loh ayah ayo jadi gini jadi aku itu biasanya kayak radio mas dia itu karena suka lagu Roma Irama oke oh iya radio singkoda aja biasa itu oke nah radio kotak lawas dulu mas aku senangnya ngerti lagu Roma Irama kebetulan memang radio kan sering dibanting sih sering dibanting aku sering nganti-nganti akhirnya jadi angin-angin mas angin-anginnya aku tak bobol no platform no kusen radio-nya aku tak ngerti doku orang ini ini saking seringnya dibanting lagu karena karena Roma Irama sampai gentil lagu ya Sembi oh makan gitarnya cukup kelihatan ya ya karena dibanding efek dibanting-bantingnya semiku mau jadi aku tak ngerti kuno bengi kebetulan karena aku memang disiiki sorry ya kenakalanku itu aku harus inget aku senang judi disi togel terutama dan mungkin aku ini ini gak halusinasi ya memang aku berharap aku ke oleh nomor 4 angka ngundi disiik aku tak sumetilah dengan wawangian 2 orang tengah tapi masih itu 2 orang tengah itu aku ngerti dulu yang kawan cokku senangnya ngundi-ngundi aku setelah aku nyumeti Dupo itu terhadap loh gak ada angin gak ada apa loh gak ada udara awal mula kejadian itu Dupo itu kayak banter kayak cedet rokok gitu loh 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 kawan cokku ini buyon ngerti apa-apa ini bahaya senang di pangan oke aku pakai nomor nggak sih kejadian itu semuanya nombang jadi kayak tapi jelas ya itu jelas aku kayak nombang 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 pikiranku itu radio karena tak setelah radio aku kan waktu itu orang-orang nggak konsen di sini loh loh radio mak taparani aku aku marah nih radios posisi off dan cok enjeng lah untuk pintu itu mau golongan pintu itu mau lubang itu mau enjeng ini semuanya ini mas jadi dia kan lu gunung disur pakaiannya kan memang ngompol tuh ngompol tuh lusuh dia itu ini mas silahkan ya teman-teman ya dia ingin ambil 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 nembang anjing itu pasti ke surupan pasti bukan duduk deh lah gue pasti dan aku ngintip aku pas ngintip dia tahu ngelirik hei 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 serius loh enggak ngerti saking nggak ngerti maksudnya guys visualnya ya karena sampai nggak ngerti nggak pernah roh mungkin narik luruh itu ngerti ya muka SMPI ngelirikkan dengan posisi ngeri ngelirik jadi ya aku cerita itu dulu ya maksudnya setelah meninggal pun aku ngerasa bersalah terus aku njaluk sepura dan lain sebagainya sampai sampai wangis bahkan ngerti iku kotorannya sekasur itu bener-bener orang-orang aja ngerti aku ngerasa bersalah 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 tapi setelah kejadian seminggu ini di 2011 ya aku nikahkan di 2012 terus setelah itu aku pindah Hai waktu layak setelah nikah lahirannya anak perku pertama aku tinggal sama aku aku tinggal sama aku nyatanya itu siapa dong gangguannya siapa dong bujokku nggak ada pelaporan dong dihinkan ini nih dihinkan ini dihinkan ini bujokku Dewi sendiri tapi mau ngeri mesti dihinkan ini dihinkan sama sosok aku mau aku mau pindah ini aku mau pindah ini itu kejadian di 2013 bahkan setelah almarhum ini nggak ada iya 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 oke oke jadi sebelum kita mengakhiri video ini kita kirim Al-Fatihah buat semuanya khususun di Mbak Zainabu bim Al-Fatihah Terima kasih.